Hari Minggu saatnya liburan, diajak Papa pergi ke Bali. Hari ini kita belajar pelajaran, tentu saja dengan Miss Yeni. Hai, 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 Assalamualaikum. Senang sekali Miss Yeni menjumpai kalian kembali di pelajaran teks visual. Apa itu teks visual? Nah, kalian silahkan mendengarkan penjelasan PowerPoint Miss Yeni berikut ini. Memahami dan menjelaskan teks visual. Apa itu teks visual? Teks visual adalah teks yang disampaikan dengan menggunakan media gambar yang dapat dilihat oleh mata. Pada gambar yang disajikan tersebut mengandung keterangan atau informasi yang dapat diterima oleh siapapun yang melihatnya. Apa tujuan teks visual? Teks visual ini bertujuan menyampaikan informasi, ajakan, petunjuk, atau aturan. Apa saja contohnya? Ada poster, petunjuk, rambu-rambu, kode, dan lain sebagainya. Gambar visual yang disajikan biasanya dapat kita lihat di tempat-tempat umum seperti di jalan, di gedung-gedung, di mal, dan lain sebagainya. Berikut Miss Yeni sajikan contohnya. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kalian pasti sering sekalikan melihat simbol-simbol itu. Nah simbol itu adalah rambu-rambu lalu lintas yang masing-masing memiliki makna atau teks visual. Gambar yang pertama, dilarang berhenti. Gambar yang kedua, sepeda dilarang masuk. Gambar yang ketiga, dilarang mendahului. Gambar yang keempat, truk dilarang masuk. Gambar yang kelima, dilarang berbalik arah. Gambar yang keenam, dilarang parkir. Gambar yang ketujuh, dilarang berjalan. Gambar yang kedelapan dan kesembilan, dilarang berbelok ke arah kiri atau ke arah kanan. Nah, kalian pasti pernah melihatnya kan? Contoh kedua adalah teks visual yang disimbolkan dengan warna-warna atau gambar tertentu. Pada obat-obatan. Untuk obat yang menerakan atau memakai bulat berwarna hijau berarti obat dapat dibeli bebas di toko obat dan boleh dikonsumsi siapa saja. Sedangkan untuk bulatan yang berwarna biru atau ungu, obat tersedia namun dibatasi. Sedangkan obat yang berkode merah dan berhuruf K itu berarti obat keras dan penggunaannya harus dengan resep dokter. Untuk simbol di sampingnya, anak-anak bisa membacanya. Nah, untuk contoh yang satu ini, anak-anak bisa melihatnya di gedung-gedung ya, seperti perkantoran atau pusat perbelanjaan. Nah, itu adalah biasanya kita lihat di toilet ya. Nah, toilet diperuntukkan untuk khusus untuk wanita, khusus untuk pria, khusus untuk penyandang disabilitas. Nah, berikutnya Miss Yeni akan membahas juga teks visual yang berupa angka-angka. Nah, itu ada tulisannya EXP300123. Makna yang terkandung di dalam tulisan itu adalah baik digunakan sebelum 30 Januari tahun 2023. Nah, ini biasanya tertera di kemasan obat-obatan, kosmetik, makanan, atau minuman. Nah, berikutnya ini adalah dosis pemakaian obat. Nah, untuk usia 0-1 tahun, ukuran minuman 2,5 ml, diminum 3-4 kali dalam sehari. Sedangkan baris yang kedua itu dijelaskan, untuk usia 1-2 tahun, ukuran minuman 5 ml, diminum 3-4 kali dalam sehari. Nah, begitu pun arti dari dosis yang selanjutnya. Nah, silakan anak-anak mengerjakan worksheet ya. Nah, anak-anak sekarang anak-anak menjadi tahu kan apa itu yang dimaksud dengan teks visual. Nah, sekarang anak-anak silakan berlatih seperti yang sudah disebutkan di powerpoint sebelumnya. Kemudian mengerjakan worksheet yang sudah disediakan. Dan terima kasih atas perhatianya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.